hai oke jumpa lagi dengan saya kali ini masih tentang HP Advan sampai-sampai teman saya bilang kalau saya ini seperti service center nya Advan karena banyak orang yang membetulkan HP Advan tempat saya ya oke kali ini saya akan membagi sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi lupa pola pada HP Advan S4F karena sudah saya coba menggunakan tombol kombinasi tombol untuk mencoba Manu masuk ke menu recovery tapi tidak bisa jadi harus menggunakan komputer karena HP ini tidak menggunakan chipset MediaTek Hai jadi langkah yang pertama yaitu tentu siapkan bahan-bahannya seperti framework S4F eh driver spectrum dan juga upgrade download ataupun subresource download software yang untuk flashing kemudian kita ekstrak semua langsung di ekstrak saja dalam satu folder jika sudah langkah selanjutnya kita install dulu driver nya yaitu driver spectrum caranya yaitu pada jisbc ataupun mycomputer kita klik kanan dan pilih manage kemudian kita pilih yang device manager dan kita pilih di komputer kita disini kemudian klik kanan at like chat for next install manual tinggal next di have this nah disini di kita cari driver yang sudah kita ekstrak tadi ya driver yang sudah kita ekstrak tadi nah ini dia disini tempatnya tentukan 64 ataupun 32 bit ayang ini yang kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita open tinggal next saja hai 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 oke tinggal next dan sudah terinstall ya ini dia contohnya disini SC USB driver sebenarnya sudah ter sudah saya install tapi sebagai contoh aja kemudian langkah selanjutnya eh oke seri kita buka upgrade downloadnya bisa menggunakan upgrade download bisa menggunakan factory download dan juga bisa menggunakan reses download saya coba menggunakan upgrade download disini nah seperti ini modelnya nah hampir sama semua ya dengan factory download kemudian kita pilih yang di potnya disini kita klik kemudian kita cari firmware firmware advance s4f yang sudah kita ekstrak tadi disini nah oke jika sudah sudah kita tunggu loading filenya untuk masuk ke upgrade downloadnya jika sudah seperti ini kita tinggal pencet di ini sudah masuk ya tandanya kita pencet di download nah jika sudah sudah pencet download di upgrade download eh kita hubungkan s4f nya ke komputer eh yaitu dengan cara kita tekan dan tahan tombol volume up dan kita colokkan kabel USB nya tekan dan tahan kemudian kita nah dia sudah terhubung ini bunyi sudah jalan jika sudah seperti ini tentu tinggal kita tunggu sampai selesai oke sekali lagi karena dia HP ini tidak menggunakan chipset Mediatek jadi tidak bisa kita reset ataupun hard reset melalui kombinasi tombol yang biasanya kita lakukan di advance s4 yang lainnya jadi tidak ada menu recovery disitu jadi kalau lupa pola ya salah satu jalan efektifnya kita flashing ulang seperti ini caranya cukup mudah kok yang penting tinggal dicoba saja pasti nanti juga bisa kan gitu langkah disini mungkin sekitar ya lima menitan ya untuk proses downloadingnya ini saya percepat saja oke sebelumnya pastikan juga sebelum flashing pastikan baterainya mencukup ya biar aman tentunya ini sudah hampir selesai ya sudah pasti kalau sudah seperti ini ini sudah selesai tinggal kita cabut kabel USB nya yang dari HP kemudian tinggal kita hidupkan ya seperti biasa proses pertama hidup cukup lama cukup lama lah jadi ditunggu saja kalau lama ya oke mungkin kali ini cukup sekian dulu video dari saya begitu karena kira-kira caranya mengatasi lupa pola pada advance s4f sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat